Seperti apa? Bahwa ekspor-ekspor nikel ilegal dalam tanda kutip kita sudah sering memperbincangkan gitu ya bahwa ternyata ini kejadian beneran nih. Seperti apa Bu Medi? Iya Mbak Maria, sebenarnya ini tahun-tahun kemarin kita sudah pernah sampaikan ya mungkin masih ingat ada Bu Rita tahun-tahun kemarin ya di 2022, bahkan di akhir tahun 2021 bahkan sudah pernah dirapatkan oleh Kementerian SDM dimana ada terjadinya illegal nikel ore yang ada di beberapa custom di Cina atau di port di Cina gitu ya dan memang setelah kita cek betul ada dan ini menggunakan HS Code 2604 artinya HS Code 2604 ini kan untuk nikel olahan atau nikel pick iron apakah ini ada kebobolan dimana terjadinya ekspor untuk biji nikel yang harusnya dalam dokumen pelaporan adalah dokumen yang digunakan dengan HS Code 2604 itu adalah untuk nikel pick iron atau sejenisnya ya, tapi bukan biji nikel. Dalam hal ini mungkin tentu yang harus diwaspadai adalah bagaimana biaya cukai kita dalam meloloskan beberapa dokumen mungkin ya Pak Diruelang ya mungkin tidak mengecek perusahaan barang di dalam manifest yang sudah dilaporkan ke biaya cukai karena ternyata di biaya cukai dari Cina sana masih ada beberapa tapi mungkin ada kesalahan data untuk data yang ada di kami jadi sebenarnya untuk 2021 itu ada sekitar 839.161 tahun ini di tahun 2021, tahun 2022 ada 1.085.675 tahun dan ini sudah dry ya, kalau kita kan kirim wet metric ton yang berneria ya nah kalau di sana sudah dihitungkan sudah di dry jadi ini sudah murni biji nikel yang sudah dikeluarkan kosur kontennya, sehingga yang kami hitung juga di tahun 2021 ada kerugian sebesar nilai ya nilai ekspor itu 48.37.31 tahun 2022 ada 54.646.935 USD nah ini kerugian yang cukup besar ya Pak Maria ya tapi mungkin bisa dicek lagi untuk HS Code 2604 oke, Bu Medi saya potong dulu ya sebenarnya kalau seandainya dilihat dari sisi pengawasan kesulitannya seperti apa sih kalau dari teman-teman penambang ya karena kan kalau kita tahu memang marketnya besar di Cina harusnya kan memang cross untuk menutup pasar ke Cina itu kan berarti cuma satu arah tapi ini ternyata masih bisa kebobolan dan cukup besar ini biasanya letak kelemahannya lebih di mana nih kalau yang Anda perhatikan mungkin dari teman-teman penambang lain gitu seperti apa Bu Medi? ya mungkin begini Mbak Maria ya bagaimana dia cukup untuk mengecek keaksaan barang bukan hanya dari segi dokumen aja ya karena kan barang dikirim dari port di pelabuhan sana ya maksudnya di pabrik di smelter kita di sana mungkin ya atau di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi karena kalau lihat HS Code kan berarti HS Code pabrik ya ini ya barang olahan nah ini bagaimana mengecek barang yang ada dalam kapal itu dulu ya jangan hanya kita melihat dokumen yang dilaporkan saja karena kapal itu direct loh ya dari pelabuhan yang di ekspor kemudian menuju ke pelabuhan di Cina sana nah ini bagaimana koordinasi mungkin ya Mbak Maria ya dengan beberapa intansi terkait ya mungkin bukan hanya beco kayak aja tapi disini juga mungkin ada kelebihan bagaimana berkoneksi juga dengan Pak Kamla yang paling penting adalah perhubungan yang mengeluarkan dokumen dari pelabuhan ekspor nikel atau illegal or nikel ini banyak yang menduga berasalnya tuh dari Sulawesi, Maluku Utara begitu ya nah ini seperti apa sih sebenarnya mungkin dari sisi pengawasannya atau mungkin koordinasi teman-teman di daerah begitu dengan adanya larangan ekspor nikel 1 Januari 2020 silam ini nih Mumedi iya Mbak Maria kalau kita lihat tadi dengan bahasa Maluku Utara dan Sulawesi nah itu tadi kan kita cek juga di custom di Cina HS code-nya dipakai apa sih yaitu yang tadi 2604 nah yang bisa mengeluarkan barang dari HS 2604 kan berarti pabrik ya bukan tambang gitu kan nah sekarang yang harus kita waspadai adalah pabrik yang sebenarnya punya akses untuk international port yang bisa mengekspor olahannya nikel ya jadi kita bukan menuduh ya kami juga belum mendapatkan data detail ya siapa sih eksporti yang nakal ini nah kita hanya dapat data dari Cina aja nilainya berapa, kuantitinya berapa bahkan kita bisa dapat data per bulan di eksport berapa ya sampai di custom Cina sana cuma kan yang harus dicek adalah daerah mana dan port mana yang dikirim di Zinical ini yang menggunakan HS code 2604 ini yang paling penting Pak Maria kan sudah terjadi berarti harus ada langkah yang dilakukan ya entah apa mungkin apa yang harus dilakukan oleh asosiasi supaya ini gak keulang lagi Bu Medi bekerja sama dengan apa mungkin pihak-pihak yang lebih kompeten penegak hukum begitu ya dan sejauh ini seperti apa pengawasan di sektor industri nikel ini supaya ini gak kejadian lagi karena ini cukup merugikan negara pastinya ya Bu Medi iya Mbak Maria mungkin Mbak Sifres ya bagaimana APNI mencoba untuk memberantas minimal mengurangi yang namanya illegal mining jadi sekarang lagi heboh banget ya bahkan sudah ada beberapa tersangka yang sudah ditahan dalam hal ini untuk kegiatan illegal mining di Zinical khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu di Kabupaten Kondawa Utara atas blok areal Antam nah kondisi ini juga sebenarnya kita tarik ke belakang bahwa itu kan ilegal pada saat kita ekspor yang memang sudah tidak boleh dan sudah dilarang berarti kan ilegal juga ya dan saat ini juga kita juga sedang berkoordinasi ya dengan China sebenarnya siapa si eksportirnya kita pengen tahu juga kalau memang itu ternyata ada salah satu anggota APNI itu sudah otomatik dimana ADRT kita itu harus dikeluarkan bukan hanya diberikan sanksi tapi harus diberikan sanksi bahkan kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menahan RKAB-nya untuk tahun yang akan datang jadi tidak diberikan kesempatan dulu melakukan kegiatan produksi tapi dievaluasi dan diberikan sanksi administrasi minimal mengembalikan kerugian negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati